Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Ibu Indriya dan teman-teman. Saya Azhara Aziz dan Vina Ayuromani akan mempresentasikan kisah inspiratif pengusaha sukses Kairul Tanjung PT. KOR. Profil Kairul Tanjung dalam biografi Kairul Tanjung memiliki nama gelar lengkap yaitu Prof. DRG Kairul Tanjung MBA yang lahir pada 16 Juni 1962 di Jakarta. Ia merupakan seorang pengusaha sukses yang memimpin City Crop, menggantikan Wisnotama Kusubanudo, menaungi beberapa perusahaan besar seperti Transcorp, City Global Resource, dan Bank Mega. Selain itu, ia juga pernah menjabati posisi Menteri saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak 19 Mei 2014 sampai dengan 20 Oktober 2014, menggantikan Hatta Rajasa. Kairul Tanjung merupakan salah satu anak dari pasangan suami istri yaitu Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Sang ayah berasal dari kota Sibolga, Sumatera Utara, sedangkan ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat. Istri Kairul Tanjung bernama Anita Ratasari Tanjung. Mereka menikah dan dikaruniai dua buah hati yaitu satu perempuan dan satu laki-laki yang bernama Putri Indah Sari Tanjung dan Rahmat Wiputra Tanjung. Jalanan Awal Merintis Bisnis Kairul Tanjung masih kuliah dengan mendirikan toko alat kedokteran dan alat laboratorium di Jakarta Pusat. Usahanya tersebut dengan terpaksa harus diluntikar karena mengalami kebangkrutan. Setelah mengalami pengalaman gagal di usaha pertamanya, tahun 1987 Kairul bersama tiga orang-orang kutusnya mendirikan PT Pariarti Sindutama yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi sepatu anak-anak kecil untuk diekspor ke luar negeri. Ia dan rekannya mendapatkan modal awal besar 150 juta rupiah dari bank eksim. Yang dahulunya merupakan bank pemerintahan memberikan pembiayaan perdagangan kepada masyarakat. Di awal berdiri perusahaan tersebut, ia bersama rekannya ternyata cukup beruntung dikarenakan sudah mendapat pesanan sepatu anak dengan jumlah yang sangat besar yaitu sekitar 160 ribu pasang sepatu dari negara Italia. Pada akhirnya, Hairul Tanjung menguruskan untuk mundur dan berpisah dengan tiga orang-orang rekan bisnisnya tersebut di mana terdapat perbedaan cara pandang visi dalam melakukan ekspansi bisnis lalu memilih mencoba kembali dari awal untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Bisa sukses Hairul Tanjung membesarkan City Court. Dengan bekal pengalaman dan modal jaringan yang cukup luas, Hairul Tanjung memulai bisnis para grup dan berkembang pesat hingga tahun 1997 berhasil mendirikan Bank Mega yang pada mulanya adalah Bank Karman. yang dibeli di seluruh pemiliknya oleh Hairul. Para grup inilah yang menjadikan cikal bakal dari City Group, City Court dan menjadikannya salah satu orang sukses di Indonesia. Hairul melebarkan sayap di dunia bisnis dengan mengembangkan bisnis pertokohan melalui Bandung Super Mall. Tak hanya sampai di situ, Hairul juga memfokuskan bisnis di bidang multimedia dengan mendirikan TransTV yang saat ini menjadi salah satu tiket swasta unggulan di Indonesia. Hairul mengatakan bahwa menjadi orang sukses di bidang bisnis bukan hanya seharus pandai di bidangnya dan bekerja keras, tapi juga harus meramalkan masa depan. Itulah biografi orang sukses memiliki City Court, Hairul Tanjung yang sangat menginspirasi. Kesuksesan dirainya saat ini bukanlah didapatkannya dengan mudah dan instan, tetapi dengan kerja keras dan pantang menyerah, bahkan dalam kondisi terendah sekalipun, serta berpola pikir visioner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fina. Bisa di next, Bu? Ini belum jalan ya? Sudah. Sudah, ya sudah, Bu. Terima kasih. Selanjutnya ada kekayaan Hairul Tanjung. Setelah sukses membawa City Court menjadi perusahaan induk raksasa di berbagai bidang, kekayaan Hairul Tanjung semakin melimpah dan pantas menyandang gelar sebagai orang kaya raya di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir situs Wikipedia, kekayaan bersih Hairul Tanjung mencapai angka 3,7 miliar USD di bulan November 2020. Jika dikonversi ke dalam jumlah rupiah, maka kekayaan pengusaha si anak singkong ini mencapai jumlah angka yang fantastis, yaitu sebesar 50 sampai 60 triliun rupiah. Dalam informasi majalah Forbes Indonesia, Hairul berhasil menempati 10 daftar orang terkaya di Indonesia, yang mana dirinya menempati posisi ke-7 pada tahun 2018. Carol Tanjung mempemilik City Court berada di peringkat kedua dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Jumlah kekayaan Carol Tanjung mencapai 7,5 miliar USD atau sekitar 110 triliun. Mbak, sudah pindah belum Mbak Vina? Nah, sudah Bu. Ya, oke. Di sini ada daftar perusahaan Hairul Tanjung, yang pertama ini ada PT Mega Corporal atau Mega Corp, di mana ada PT Bank Mega, PT Bank Mega Syariah, PT Pai Mega Life Insurance, PT Asuransi Umum Mega, PT Mega Kapital Indonesia, PT Mega Kapital Sekuritas, Mega Asset Management, Mega Kapital Investama, Mega Finance, Mega Auto Finance, Mega Central Finance. Kemudian ada PT Transcorpora atau Transcorp, yaitu ada Transmedia Corpora, Televisi Informasi Indonesia, ada Duta Visual Nusantara TV 7 atau Trans 7, Trans New Corpora atau CINN Indonesia, Trans Business Corpora atau CNBC Indonesia, Trans Digital Media Detect Network, Indonesia Telemedia Transvision, Trans Rekan Media Trans Entertainment, Trans Event Produksi atau Trans Event. Terus ada Trans Lifestyle, ada Anta Fire Group, Trans Fashion, PT Transport and Beverage, PT Metropolitan Retail Mart, PT Trans Retail, PT Trans Property, PT Trans Auto International, PT City Global Resorts, PT Artha Foundation. Kemudian ada Fakta Menarik Sosok Carol Tanjung yang jarang diketahui orang. Fakta Menarik dari Boss City Corp yang kita bahas secara detail. Berikut beberapa fakta menarik Carol Tanjung yang perlu diketahui sebagai tokoh inspiratif. Yang pertama, dia dijuluk sebagai si anak singkong. Si anak singkong menjadi populer dan diketahui oleh masyarakat luas. Bakat Sosok Carol Tanjung Pada tahun 2012 oleh kompas dan media. Pada buku tersebut disusun oleh seorang jurnalis senior berguna wajah. Yang kedua, waktu semasa pendidikan SMP, Carol tercatat pernah bermain teater sekolah bersama Prita yang merupakan pengagas STICOM London School. Yang ketiga, pernah tampil bersama seniman legenda WS Rendra di Penta Seni Universitas Sri Sakti. Yang keempat, rumah Carol Tanjung berlokasi di kawasan perumahan elit Menteng, Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya, Mbak Fina. Iya, sebentar, Bu. Kesimpulan terakhir dari makalah kita harus melihat dia memenuhi dari setiap ketungan besar. Dari Rutan juga kita belajar harus berhati dan bekerja karas. Untuk menggapai mimpi, kita harus punya strategi dan plan apa saja yang harus kita lakukan. Dan bagi kami, Carol Tanjung sangat menginspirasi kami dalam melakukan bisnisnya seperti CityCrop ini. Terima kasih.